Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Iqlil Daulah, NIMT 2019-2052. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Konsep Inteligensi dan Perkembangan Inteligensi. Yang akan saya bahas adalah Konsep Inteligensi atau Keterdasan dan Perkembangan Pembelajaran Keterdasan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Keterdasan terlebih dahulu. Keterdasan di sini ada yang berpendapat bahwa Keterdasan adalah mencakup karakteristik seperti kreativitas dan keterampilan interpersonal. Apa itu keterampilan interpersonal? Keterampilan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Konsep Keterdasan ini bertujuan untuk membahas Perkembangan Keterdasan. Di sini dijelaskan bahwa perkembangan Keterdasan pada bayi dan perubahan Keterdasan melalui masa remaja itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Karakteristik keterbelakangan mental, bakat dan kreativitas S. Hivilanda menggunakan Pendekatan Keterdasan majemuk Howard Gartner 1983-1993 berpendapat bahwa tidak hanya ada satu jenis kecerdasan umum tetapi setidaknya delapan jenis kecerdasan tertentu. Landa juga mengatakan bahwa ia percaya pendekatan multiple intelligences adalah secara terbaik untuk menjangkau anak-anak karena mereka mempunyai banyak jenis kemampuan. Konsep Keterdasan juga telah menimbulkan kontrovensi lain. Apakah kecerdasan itu termasuk kecerdasan yang dipengaruhi oleh faktor keturunan atau faktor lingkungan? Perkembangan kecerdasan terjadi sejak bayi hingga dewasa. Tes kecerdasan yang diberikan kepada seorang anak ada dua yaitu Stanford Binet dan Skala Wetzler. Tes Binet pada tahun 1904, seorang Menteri Pendidikan Perancis meminta pesikolak Alfred Binet merancang metode untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak dapat belajar di sekolah dan tes tersebut dinamakan Skala 1905. Dan yang terakhir yaitu teori teriarki Stenberg menurut Robert J. Stenberg. 1986, 2004, 2008, 2009, dan 2010, teori teriarki tentang kecerdasan dibagi menjadi tiga bentuk yaitu yang pertama analistis, yang kedua kreatif, dan yang ketiga praktis. Kecerdasan analitik melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi, menilai, menganalisis, membandingkan, dan membedakan. Kecerdasan kreatif itu terdiri dari kemampuan untuk membuat, merancang, menemukan, dan berimajinasi. Dan kecerdasan praktis itu fokus pada kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, dan mempraktikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.